Ada fenomena menarik di wisata alam Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur saat ini. Suhu udara yang mencapai minus 4 derajat Celcius membuat embun yang menempel di dedaunan hingga padang pasir membeku berubah menjadi bunga es. Ada yang berbeda dengan wisata alam Gunung Bromo di Dusun Cemoro Lawang, Probolinggo, Jawa Timur. Semua dedaunan bahkan rumputan terlihat memutih karena embun yang menempel membeku berubah menjadi bunga es. Fenomenan ini terjadi pada saat dini hari menjelang pagi sebelum matahari terbit. Bunga es ini akan langsung mencair kembali menjadi embun saat matahari terbit. Suhu udara di kawasan Bukit Cemoro Lawang mencapai 1 derajat Celcius. Namun di kaldera atau lautan pasir bisa mencapai minus 4 derajat Celcius. Di lautan pasir Bromo lebih menarik lagi. Terlihat bunga es tertata rapi di gundukan pasir yang berombak terkena angin. Fenomena alam ini sudah terjadi sejak musim kemarau atau tepatnya hampir sebulan belakangan. Ingin sekali, tapi dengan adanya frozen ini malah nambah keindahan Gunung Bromo ini. Sangat bagus dan bisa dinikmati untuk warga semuanya. Indah sekali pokoknya dengan adanya frozen ini. Sebaru kali ini saya lihat ini sangat indah sekali. Di savana, di bawah, di rumut-rumut itu banyak frozen semua. Untuk kondisi Bromo masih level waspada radius aman 1 km. Waspada ya, jadi statusnya waspada radius 1 km untuk acara aman. Selama seminggu ini sudah dua kali terjadi beku ya untuk bunga, apa namanya? Embunnya, embunnya beku. Jadi memang biasa terjadi saat musim kemarau seperti ini. Penasaran dengan bunga es ditambah dinginnya suhu di Gunung Bromo? Berkunjung saja ke Bromo pada libur akhir pekan kali ini. Irsyah Piongko, Probolinggo, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!